Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel MCR Gaming bersama gue Kusuma Dan di video kali ini kita akan cobain ya atau kita bakalan review first impression gue memainin game Dream League Soccer Teman-teman semua, so langsung aja disini gue bakalan gak saya buat mainin Dream League Soccer untuk pertama kalinya di channel ini Jadi disini kita bakalan review ya Dream League Soccer versi terbaru ya atau versi update seasonnya Dan ya disini gue baru aja download dan kemarin ada yang nyuruh Review atau bahas Dream League Soccer ya langsung aja disini gue bakalan gak saya buat bahas Dan kita bakalan lihat gimana sih perubahan Dream League Soccer dari sebelum-sebelumnya Karena kan gue terakhir main itu tahun 2020 kalau gak salah ya untuk Dream League Soccernya Dan itu masih masa-masa gue masih agak jarang main FIFA lah boleh dikatakan Karena dulu kan gue lebih sering main game offline lah kalau ketimbang Dan disini gue sudah ada ya di game Dream League Soccernya Jadi langsung aja kita bakalan gas buat review Dream League Soccer ya Jadi disini untuk tampilannya baru banget cuy ya oke tampilannya itu dia mengambil warna biru Dan disini untuk brand nama saturnya ada Kevin De Bruyne oke Dan ya untuk brand nama saturnya dia ambil dua orang yaitu De Bruyne sama Hakimi ya Jadi disini ada beberapa menu ya atau menunya berubah cuy ya Kalau sebelumnya kan tampilannya itu gak banyak kayak gini ya Cuma beberapa aja bisa digeser-geser nah sekarang tampilannya gak banyak gini Cuma masih bisa digeser cuy ya dan disini ada banyak banget menu ya Ada jadwal pertandingan, ada Global Challenge Cup, ada Bronze Cup, ada Divisi Akademi Ada tantangan, ada tim transfer sama klub saya atau My Club ya Jadi seperti itu ya oke Jadi disini ada beberapa fitur lagi yang di depan ini kayak karir Terus live, ekshibisi, skenario Nah ini gue gak tau dan ya kita bakalan lihat ya tim gue dan disini untuk akunnya Gue kayaknya udah pernah dulu bikin akun deh makanya gak ke reset ya Jadi ini bagusnya Dreamleague Soccer ya walaupun gak ditautin tetep bisa Oke tetep bisa main kayak game-game Viva yang lainnya ya maklum sih kayak game offline juga gitu ya Oke jadi disini untuk nickname-nya gue namanya Kusuma ya Jadi ini akun gue gak tau ya ini gue buatnya kapan cuma Apa namanya Cuma disini gue dulu, oh ini CB gak pernah jadi striker pak ya kocak banget Nah ini untuk squad gue kayak gini pak ya Jadi disini gue punya Romilu Kaku yang paling bagus pak ya Jadi gue bakalan gas ya buat mainin Dan disini kita bakalan cek transfer mungkin lah Kita bakalan cek transfer, jadi disini ada beberapa transfer Ini tuh transfer yang kayak di game Viva Mobile lah Kalau misalnya kalian yang main Viva Mobile, main e-football Mesti tau lah fitur transfer yang bisa beli-beli pemain, bisa beli agent Bisa mencari bakat dan yang lain-lainnya Cuma bedanya disini marketnya itu kita tidak bisa ngefilter pemain yang mau kita beli Disini tuh marketnya tuh random cuya oke Kalau mau muncul siapa ya munculnya siapa cuya Dan disini ada klub saya Ini tuh kayak stadium kalian bisa edit stadium Terus customization-nya kalian bisa edit Dan dulu guys kalau kalian yang tidak tau Dreamlike Soccer itu bisa ngemot jersey beneran cuya Oke ngemot jersey, misalnya sekarang kan gak ada lisensi apa-apa disini Nah kalian bisa cari di google Nanti kalian bisa ngemot jersey-nya Barcelona Jersey Club Indonesia juga bisa cuya Jersey Timnas dan ya Oke jadi disini gue sudah masuk ya ke gameplaynya Jadi langsung aja kita bakalan gas buat liatin gameplaynya Dan ya ini tuh gameplay yang udah gue record pak ya Jadi gue record lagi karena tadi recordan gue bermasalah pak ya Jadi disini untuk gameplay Dreamlike Soccer kalau gue boleh bilang gameplaynya masih agak kurang Masih agak kurang cuma untuk grafik dia bagus Terus apa lagi ya Animasi, animasinya banyak Terus yang kurang itu paling Apa ya yang kurang itu gameplay sama Tombol-tombolnya apa ya Tombol-tombolnya agak membingungkan ya untuk shoot gimana caranya Shoot yang benar Terus sprint juga gak bisa ya Sprint pencet yang mana biar bisa lari gitu pak ya Selain analog ya Oke jadi disini lo kaku, 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 lo kaku nih Kagul banget Ini gue pake Kalo salah pake A ya nentang aja Gila sih Oke Kalo A itu tenangan keras Kalo B itu tenangan datar Kalo C itu ngecip ya Itu kalo salah Dan umpan juga sama Yang B itu datar Yang A itu gak tau Yang A itu khusus nge-shoot aja Kalo yang C itu umpan Lambung ya Oke Kayak yang A juga bisa deh Upanamu Cuma gue agak-gak lupa ya Dan disini tenangan goal kick Bisa Oke Dan untuk Apa namanya Kekurangannya itu Lagi apa ya Di bagian Ininya deh Bagian Lisensi Nah lisensi itu kurang ya Karena disini dia Generic semua apa ya Cuma disini untuk nama-namanya Dia masih bisa ambil ya Kayak nama Brentford itu Pake nama asli Gak pake nama Samaran Cuma jerseynya Dia bikin sembirip mungkin ya Sama jerseynya lisensi Jadi gue harapkan Dreamleague Soccer Tahun ke tahun Bisa lah Ambil Satu dua Bahkan Banyak lisensi lah Untuk Bisa biar Bisa bersaing sama FIFA Sama e-Football kan Game-game yang Emang bener-bener bagus kan Ya mereka berdua aja Yang selalu bersaing setelah tahunnya Jadi Game yang Oke Disini goal ya Oke Goal ya Disini goal ya Ini keren banget sih Goal ya dari si Apa namanya Matchbeat ya Itu gue pake teknik shoot yang dulu ya Teknik shoot yang dulu itu adalah Shoot pake Tombol B ya Oke Itu sebenernya datar Nice Let's go Itu Keeper DLS itu pada gak bisa Nge-nepis Keeper Atau nge-nepis Sorry Nge-nepis tendangan Datar cuya Makanya kalo gue Main DLS Lalu pake tendangan datar Nah disini gue lanjutin lagi ya Babak keduanya Ntar juga bakalan Gue potong videonya Karena ini gak full main cuya Oke Jadi Mohon maaf cuya Gue recordnya Pake Yang gameplay yang udah jadi Karena ya tadi Recordan gue hilang Terus gue salah Ininya salah Mic-nya salah Harusnya mic-nya itu Ke microphone Bukan ke headset Jadi suaranya gak kedengeran cuya Memang Agak-agak cuya Oke Biar lebih saja review game DLS-nya Kalo gue boleh rasakan sih Game DLS-nya Smooth ya Kalo di recordan gak tau ya Karena kan recordan lain Nama yang main non-recordan cuya Kalo non-recordan itu Smooth Atau yang tadi gue record ini Smooth banget pak ya Smooth Cuma disini videonya kan Gue Ini lagi Ambil lagi videonya Jalan disini ya Lukaku 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 Boom Sayang banget Itu gue tolol banget Sumpah Ngapain gue ngumpah Dan untuk spotter Hidup sih ya Spotternya hidup ya Hidup ya Gerak-gerak spotternya Jadi lumayan nice Sudah selesai di gameplaynya Jadi langsung aja Kita bakalan gas Dan disini Gue Sudah masuk ke Menunya cuya Dan disini ya Kita bakalan lihat fitur-fiturnya Disini ada DTC Akademik Ada Global Challenge Cup Sama Bronze Cup Disini ada tantangan Team Transfer Sama Club saya Itu Club saya tuh kayak Apa ya Kayak Customization Dan disini run 1 ya Untuk Bronze Cup Ini tuh kayak Semacam turnamennya Global Challenge Cup Juga turnamennya Mungkin kayak Liga Champion DLS-nya Mungkin lah Liga Champion versi DLS-nya DLS-nya Disini match selanjutnya Kita lawan Zwell Zule Oke Zule Terus Apa lagi ya Disini Gue Ya ini gue ke customizationnya Kita coba buat custom-custom JRC Ini tim gue ya Ini tim yang gue punya Formasinya gue pakai 442 Dan sini ada Visio Visio ini kayak Yang Ngingin cedera Itu lah Yang Bantu-bantu orang cedera Gitu cuya Oke Jadi sini untuk Pilihan Kalian bisa memilih Penalti Captain Tenang bebas Mau kalian pilih Bisa pilih aja Tapi disini Semuanya di custom ke Lukaku Oke Dan disini untuk formasi Gue gak pengen Ngeduk formasi disini Dan ya Peran Ini peran-peran pengganti Sorry pengganti Dan ya Ada Hakimi cuya Dimana dia Sebagai brand Amasador Dari Game Dream League Soccer Game terbaik Di bumi cuya Oke Jadi disini kalian bisa juga Jual pemain kalian Cuma Coin-nya lebih sedikit Ketimbang kalian beli Dan disini juga ada beberapa Pemain yang bisa kalian beli Cuma Transfernya disini tuh Random cuya Oke Random itu artinya Pemainnya cuya Keluarnya Itu-itu aja Cuy Kalau misalnya Keluar cuya Keluarnya ya Sesuai Yang developer Nama ucuy Bisa mau keluar Ini ya Keluarannya ini cuya Gak bisa kita Filter Mau kita beli Ronaldo Dan yang lain-lainnya Dan disini gue Otak ketik jersey ya Ini jersey-nya bisa diotak ketik Bagus banget Dan ya Kalau dulu kalian ingat Kalian yang main DLS Yang tahun 2020 Ke bawah Itu mungkin tau ya Untuk mode-mode jersey Untuk nge-mode jersey Dari google itu ya Dari google itu pak ya Jadi itu Jadi itu menurut gue Jadi salah satu Apa namanya Yang bikin game DLS ini seru Dan juga Bikin Banyak player main ya Oke Kena offline juga Dan disini kita bisa ganti Nama ya Oke Jadi Tidak seperti Viva Mobile Tidak bisa ganti nama Bisa 2 buat nama 1 Ya itu-itu aja Terus dipakai Dan ya Gue Harapkan nanti ada fitur Ganti nama Karena gue udah bosen banget Pakai nama yang sekarang Dan disini Kita bisa ngebenerin stadium Kita bisa nge-otak ketik stadium Kita bisa nge-custom stadium Kita mau besar Mau kecil Kita bisa Renovasi lah Oke Jadi disini untuk stadium gue Kayak gini pak ya Dan ya ini Menurut gue Kecil tapi sederhana So oke Sekini aja untuk video kali ini Pak ya Untuk video review game Dream League Soccer Kalian udah saksikan gameplaynya Jadi itu aja sih gameplaynya Oke Gue pamit Jangan lupa klik like Comment Share dan subscribe Follow instagram gue Di Atmzdrgaming Channel underscore Kalian bisa nilai aja Berapa untuk game DLS Kali ini Kalau menurut gue sih Dari 1-10 Gue pilih nilai 7 Pak ya Oke 7 Karena masih banyak Kurangan yang ada di Game DLS Oke Jadi sampai ketemu Di konten berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax